Intro Salam Perspektif Baru Untuk Anda sahabat pendengar Di seluruh wilayah Nusantara Dan juga untuk Anda Pemirsa acara ini di media sosial Youtube Dengan nama akun Perspektif Baru Hari ini saya Hayat Mansur sebagai host Sebagai pemandu acara Perspektif Baru Senang sekali menyumpai Anda Selama 30 menit ke depan Saat ini kita akan membicarakan Mengenai hal yang sangat penting Dalam kehidupan kita sehari-hari Yaitu mengenai kehidupan Hak dasar kita sebagai manusia Terutama dalam kehidupan Bernegara dan berbangsa Kita membicarakan topik yang sangat penting ini Dengan seorang narasumber Yang pernah menjadi korban Pelanggar HAM Dia adalah Saudara Mugianto Yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia Atau disingkat IKOHI Selamat datang di studio kami Mas Mugianto Selamat siang Pak Mansur Mas Mugianto kita akan membicarakan Mengenai HAM Dan juga bagaimana pengalaman Anda Merasa dilanggar HAMnya Tapi kita akan Membicarkannya setelah saya Mengucapkan terima kasih kepada Para mitra kami Yang telah mendukung kami Sehingga acara ini bertahan Selama 15 tahun lebih Yang pertama acara ini merupakan Hasil kolaborasi dengan Konrad Adeno Stiftung Dan disiarkan melalui jaringan Mitra Radio Kami Pertama Bagi pendengar bisa mendengarkan Siaran melalui jaringan KBR Atau via streaming di portal KBR.com pada hari Sabtu Pukul 16.00 sampai dengan 16.30 Dan KBR saat ini memiliki 700 radio jaringan Dari Aceh sampai Papua Yang mungkin salah satunya adalah Radio Kesayangan Anda Nah pada hari ini Narasumber kita adalah Mas Mugianto Nah Mas Mugianto Kita akan membicarakan Mengenai HAM di Indonesia Dan saat ini Ada momentum yang sangat penting Di Indonesia Pada bulan April ini Kita akan melaksanakan Pemilihan umum Untuk memilih Presiden Yang diiringi juga dengan Memilih Wakil-wakil rakyat Dari tingkat era Sampai dengan tingkat pusat Pemilih ini bisa menentukan Arah Penegakan HAM di Indonesia Dan bagaimana Pemerintahan di Indonesia Mempunyai perspektif HAM Pertanyaan pertama Bagaimana kondisi HAM di Indonesia Selama 21 tahun Di era reformasi ini Baik Terima kasih Pak Mansud Kalau kita melihat Kondisi HAM di 21 tahun terakhir Pasca Tulunya Pemerintahan Tulur Debaru Soeharto Mengalami Pasang sulut ya Pasang sulut Karena kan Ada beberapa Pemerintahan Dalam 21 tahun terakhir Tetapi sebetulnya Ada Progres Ada progres Progres yang pertama Bisa kita lihat Tentang Bagaimana Pemerintahan Awal waktu itu Misalnya pada masa Gustur Yang Mencoba Menangani kasus pelanggaran HAM berat Melalui Pengadilan Karena Tahun 2000 Indonesia sudah memiliki Peraturan Perundang-undangan Yaitu Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Nah Undang-undang ini Adalah salah satu Mekanisme Bagaimana Pelanggaran Kasasi manusia Yang pernah terjadi Ditangani Melalui Mekanisme Judisial Pada masa Pemerintahan Gustur itu Ada Tiga kasus Yang ditangani Melalui Pengadilan Yaitu Kasus Tanjung Beriok Yang terjadi Tahun 84 Peristiwa Timor-Timor Yang terjadi Tahun 99 Dan Peristiwa AB Pura Yang terjadi Tahun 2000 Pada waktu itu Ditangani di Pengadilan HAM Pengadilan HAM Ad-hoc Karena Kasusnya terjadi Sebelum undang-undang Diberlakukan Kecuali yang AB Pura Yang memang Melalui pengadilan HAM Biasa Bukan pengadilan Ad-hoc Karena Kasus tersebut Bukan tidak Dianok bagi Kasus Pelanggaran HAM Masa lalu Nah Tetapi Sebetulnya Perlu Ada Mekanisme Lain Untuk penyelesaian Pelanggaran Asesi manusia Tersebut Yaitu Mekanisme Non-judisial Yang Di banyak Negara Pasca Autoritarianisme Itu Bentuknya Adalah Komisi Kebenaran Atau Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nah Sayangnya Pada tahun 2004 Kita sudah pernah Punya undang-undang ini Dan undang-undang ini Dijadikan dasar Pembentukan KKR Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Sayangnya Mahkamah Konstitusi Pada tahun 2006 Membatalkan Undang-undang Tentang KKR Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Siapa Yang mengajukan Uji materi Untuk membatalkan Undang-undang tersebut Kami Waktu itu Aktivis Asesi manusia Dan korban Pelanggaran Asesi manusia Mengajukan Ke Mahkamah Konstitusi Tetapi Yang kami Ajukan Itu bukan Pembatalan Tapi Perbaikan Beberapa Pasal Di dalam Undang-undang KKR Yang menurut Kami Berkentangan Dengan Asas-asas Dan prinsip-prinsip Keadilan Misalnya Pada waktu itu Disebutkan Misalnya Salah satu Pasalnya Bahwa Hak korban Atas kompensasi Rehabilit Dan restitusi Itu hanya Bisa didapat Apabila pelaku Diberikan amnesti Misalnya Nah Menurut kami Ini tidak boleh Ini Ibu Nita Karena Hak korban Disaratkan Dengan Adanya Pengampunan Kayak begitu Jadi Kami waktu itu Mengapresiasi Dan mendukung Sebuah Mekanisme Non-judisial Dalam Untuk KKR Tetapi Undang-undang KKR Yang ada Yang menurut kami Banyak kemandan Terlalu diperbaiki Nah Tetapi Ternyata Mahkamah Konstitusi Memutuskan Semua Undang-undangnya Dibatalkan Walaupun Walaupun Memang Pada waktu itu Mas Mansur Memang Ada penolakan Dari beberapa Kelompok Masyarakat Kelompok-kelompok Islam Kelompok-kelompok Militer Dan dalam Beberapa hal Mereka juga Bekerjasama Menolak KKR Karena Menurut mereka Mekanisme ini Akan Mengungkit-ngungkit Luka Akan Mempersalahkan Pelaku Atau pelaku Dalam artian Kelompok-kelompok Islam Yang Pada periode 60-an Terlibat Misalnya Padahal Mekanisme ini Tidak diperuntukkan Untuk itu Jadi memang ada Perkentangan-perkentangan Seperti itu Nah sekarang Mau lebih spesifiknya lagi Bagaimana Kondisi HAM Selama 4 tahun Atau 5 tahun Terakhir ini Apakah ada Peningkatan Atau Stagnan Kondisi Hasesi Manusia Nah sebetulnya Di sekten yang pertama Tadi Yang saya sampaikan Cuma sepenggal Saja Ada Ada Juga Yang perlu Dilihat Misalnya Pada masa Pemerintahan SBI Karena kan Pemerintahan SBI Ini paling lama Pemerintahan Pasca Reformasi Yang paling lama Karena beliau ini Dua periode 10 tahun 10 tahun 2014 Sampai Oh sorry 2004 Sampai 2014 Nah Tapi sayangnya Pada periode tersebut Juga tidak Tidak banyak Kemajuan Jadi proses Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran Aksesi manusia Juga stagnan Dan Kasus-kasus intoleransi Juga mulai Marah Pada waktu itu Nah sebetulnya Ketika Presiden Jokowi naik 2014 Jadi pada 2014 itu kan Ada dua Capres Jokowi Dan Prabowo Subianto Yang nyalon Nah saya pikir Penting juga Saya sampaikan disini Bahwa pada periode tersebut Kami juga memberikan Endorsement Ke Jokowi Tahun 2014 Kami yang saya maksud disini Adalah saya secara person Kemudian Ikohi Dan komunitas korban Penculikan aktivis Mengapa pada waktu itu Kami mendukung Jokowi ya Tidak hanya bahwa Tidak mungkin Kami mendukung Prabowo Yang notabene Kalau dalam kasus saya Dan kasus teman-teman saya Ini kan Orang yang Maling bertanggung jawab Karena ketika peristiwa terjadi Dia adalah Danjanko Pasus Tetapi lebih daripada itu Kandidat yang lain Jokowi Dodo Pada 2014 Punya Program yang bagus Secara spesifik Disebutkan kan Di dalam nawacita itu Agenda penuntasan Pelanggaran Keasasi manusia Di masa lalu Secara menyeluruh Dan berkeadilan Makanya waktu itu Kami Endorse Kami Kami dukung Nah Yang menjadi Persoalan adalah Bahwa Selama Empat tahun terakhir Empat tahun terakhir Pemerintahan Jokowi Kasus-kasus tersebut Belum banyak Diselesaikan Kasus-kasus lama Belum banyak diselesaikan Kasus-kasus baru Tidak bisa dipungkiri Juga ada Terutama terkait dengan Kalau kita ngomong soal Pelanggaran diaksesi manusia Itu yang terkait dengan Pengulangan sumber daya alam Misalnya di kasus-kasus Pertambangan Perkebunan Perampasan tanah Aktivis-aktivis Yang dikriminalisasi Itu juga ada Kalau yang Kasus sekarang Tapi yang Kasus masa lalu Nah Saya ingin Saya ingin Karena kami IKOHI Dan tidak hanya IKOHI Sebetulnya Teman-teman Aktivis Asasi manusia NCU-NCU Ini kan Punya akses yang terbuka Dengan Perjalan Jokowi Melalui KSP Melalui Kementerian Atau melalui Jokowi sendiri Bahkan kami juga Pernah ketemu Perjalan Jokowi Waktu itu Saya menemani Komunitas kurban Yang mengadakan aksi kami Saat itu Tetapi yang menjadi Persoalan adalah Nampaknya Penyelesaian Pelanggaran Aksi manusia Masa lalu Yang diprogramkan Jokowi Itu mengalami Banyak sekali Rintangan Itu yang kami Pertama Misalnya Setelah dimasukkan Di dalam Nawacita Kan sebetulnya Kalau tidak salah Tahun 2016 Sudah dimulai Inisiatif Misalnya Oleh KMN Kopok Rukan Yang mencoba Membicarakan Pelanggaran Sama selalu Melalui simposium Yang di Jakarta Di area ruta Untuk kasus 65 Simposium Untuk Membangun Atau mencari Cara terbaik Bagaimana Kasus-kasus Pelanggaran Aksi manusia Khususnya Peristimua 65 Itu diselesaikan Tapi sayangnya Inisiatif Baik tersebut Ditolak Secara masif Oleh kelompok-kelompok Tadi yang di Segmen sebelumnya Saya sampaikan Kelompok-kelompok Islam Yang radikal ini Dan bekerjasama Dengan kelompok-kelompok Kecil Di dalam Sebetulnya ini Elemen-elemen Orde baru Yang tidak ingin Indonesia maju Berubah Ya ada tokoh Kifan Zeng Di sana Ya kan Yang demo Di Area ruta Di forum Simposium Yang mengatakan Bahwa Presiden Jokowi Akan minta Akan minta maaf Kepada BKI Jadi Proses pelintiran Spinning Itu tidak terjadi Pada hari ini saja Tidak pemilu Pada saat itu Inisiatif-inisiatif Baik Pemerintah Untuk menyelesaikan Pelanggaran Masalah Juga sudah Di pelintir Jadi Itu Yang jadi Persoalan Persoalan pertama Yang kedua adalah Misalnya Ketika kita Ketemu dengan Presiden Jokowi Atau Beberapa Kementerian Misalnya KSP Atau Kemen Kuham Atau Kemen Kupol Hukam Sebetulnya Ada pembahasan Soal Pentingnya Penyelesaian Pelanggaran Kaksesi Manusia Di masa lalu Tetapi Belum Lagi Itu dilakukan Ada Peristiwa Politik Yang kemudian Mengubah Konstelasi Misalnya Adalah Ketika Ada Konteks Pemilu Jakarta Misalnya Ya kan Pilkada Jakarta Dimana Kemudian Politik Identitas Sentimen Agama Dieksploitasi Secara Masif Dengan Tuduan-tuduan Ke pemerintah Bahwa pemerintah Pro-Cina Pro-Komunis Anti-ulama Segala macam Nah Sehingga Fokus pemerintah Yang sebelumnya Itu sudah On the track Selain Apa namanya Infrastruktur Adalah Persoalan-persoalan Keaksesi Manusia Ini coba Di address Tapi kemudian Di diver Oleh Kelompok-kelompok Ini Karena mau Tidak mau Pemerintah Juga Harus Menghandle Mereka Menghandle Mereka Karena Mereka Juga Tidak Hanya Melakukan Pelintiran-pelintiran Terkait Proses-proses Penyelan Pelanggaran Masa lalu Proses-proses Pembangunan Tapi mereka Sudah sampai Ngomong bahwa Indonesia ini Sistemnya harus Diganti Sampai Seperti itu Sampai Anti-Pancasila Sampai Kilafah Ingin Supaya Indonesia Diubah menjadi Negara Kilafah Jadi sudah Sangat Berbahaya Sehingga kami Memahami Kalau kemudian Presiden Jokowi Memperlitaskan Mereka Memperlitaskan Menangani Mereka Daripada Hak asasi Manusia Tetapi kami Masih memegar Bahwa akidah Hak Pemerintahan Jokowi Masih 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 Ada Oke Karena itu Yang akan Menentukan 5 tahun Kedepan Bagaimana Pemerintahan Ini punya Perspektif Hak Terima kasih Dan sampai Jumpa Di wawancara Perspektif Baru Berikutnya